Ini adalah rekaman aktual dari proses produksi daging sapi palsu di pabrik. Maukah Anda makan daging seperti itu? Maukah Anda makan mie yang mudah terbakar ini? Di China, maraknya produk palsu adalah fakta yang sudah diketahui umum, dan di tengah lonjakan barang palsu, masalah makanan palsu menjadi hal yang paling menonjol. Penipuan makanan tidak hanya menjadi ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Hari ini, mari kita telusuri beberapa makanan palsu yang mengejutkan yang ditemukan di pasar makanan China. Madu, sarang lebah palsu. Madu, sebagai makanan bernutrisi alami, dihargai karena rasanya yang unik dan banyak manfaat kesehatannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pelaku bisnis yang mencari keuntungan ilegal telah menggunakan berbagai metode ilegal untuk memalsukan madu, membanjiri pasar dengan produk palsu dan di bawah standar. Metode yang paling umum untuk memalsukan madu adalah dengan mencampurkan sirup dan menambahkan wawangian, sehingga terlihat seperti madu asli. Penipuan ini sulit dibedakan hanya dari penampilannya saja. Beberapa bisnis memberi pakan gula kepada lebah, yang dengan adanya sumber makanan yang melimpah, membuat lebah enggan mengumpulkan nektar, sehingga menghemat waktu, dan meningkatkan produksi madu dengan mengorbankan rasa dan kualitas. Selain itu, beberapa perusahaan menambahkan maltosa atau natrium siklamat, bersama dengan berbagai zat aditif, untuk meniru rasa madu. Meskipun hanya mempengaruhi rasa mungkin tampak tidak berbahaya, beberapa produsen membuat madu palsu dengan mencampurkan tawas dan gula putih, yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf otak, yang menyebabkan hilangnya ingatan permanen. Beberapa bisnis yang tidak etis menggunakan madu murah untuk meniru madu berkualitas tinggi, menambahkan sirup jagung dan perasa untuk membuat madu yang sulit dibedakan dari produk asli. Untuk memastikan bahwa Anda membeli madu yang dapat dipercaya, sangat penting untuk membandingkan produk dari berbagai sumber dan membeli dari penjual yang memiliki reputasi baik. Pedagang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan madu murah sebagai pengganti madu premium, menambahkan sirup jagung fruktosat tinggi dan perasa, sehingga sulit untuk membedakannya dari produk asli. Untuk membeli madu berkualitas baik, konsumen harus berkeliling dan membeli dari pedagang yang dapat dipercaya. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya madu, bahkan sarang lebah pun kerap dipalsukan. Saya membeli ini seharga 30 yuan, yang dikemas dalam kotak berbentuk persegi yang terlihat cukup menggugah selera. Penjualnya mengklaim bahwa ini adalah madu sarang lebah alami, dan meyakinkan kami bahwa madu ini dapat direndam dengan aman di dalam air dan dikonsumsi. Dia menjelaskan, saat memeriksa sepotong sarang lebah, terlihat ada garis di tengahnya. Disinilah letak masalahnya. Ada zat yang terlihat ketika kita membelahnya. Dan selanjutnya kita akan merendamnya dalam air hangat untuk melihat apa yang terjadi. Terungkap bahwa bahan tersebut terbuat dari lilin parafin industri, yang harus digunakan saat memproduksi madu buatan. Bahan ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena mengandung zat karsinogenik seperti hidrokarbon aromatik polisiklik dan hidrokarbon aromatik terkondensasi, terutama jika tercampur dengan air hangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!